Intro Seorang pelaku pencurian handphone seolah tak kapok-kapok berurusan dengan kepolisian. Setelah sebelumnya pelaku sempat sebanyak dua kali masuk ke dalam sel tahanan. Kali ini pelaku atas nama Gede Karma kembali ke sel tahanan lantaran terbukti melakukan tindak pidana pencurian handphone. Kapolsek Busung Biu AKP Agus Dwi dengan didampingi Kasubak Humas Ibtu Gede Sumarjaya di Lobby Mapolres Buleleng mengatakan proses penangkapan terhadap pelaku tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan sang pelaku terkenal licin dan pandai bersembunyi. Bahkan pihak polsek Busung Biu harus bekerja keras memburu pelaku selama enam hari lamanya. Bahkan Gede Karma memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis rumah korban terlebih dahulu sebelum melancarkan aksinya. Dari informasi yang didapat, pelaku Gede Karma memiliki kelainan jiwa. Gede Karma yang telah lama ditinggal mati oleh sang ayah dan ibunya yang menikah lagi bersama laki-laki lain, kini hanya tinggal berdua dengan adiknya. Pelaku akhirnya berhasil diciduk di rumahnya tanpa perlawanan saat tengah tertidur lelap. Uniknya handphone hasil curian tersebut rencananya akan dipergunakan oleh pelaku hanya untuk berselfie. Tak hanya sampai di situ, saat dimintai keterangan pelaku merasa senang bisa dijebloskan ke dalam penjara. Jadi dia bisa menganalisis suatu TKP itu kosong atau ada pengguninya. Ini kelebihannya dia. Jadi jangan tertibu dengan casingnya. Awalnya dia mencuri uang, namun korban belum melaporkan. Kemudian kita kembangkan muncul 3 TKP pencurian HP sesuai dengan rilis yang kita buat. Dengan tersangka kita pasang pasal 362, diuntukkan ke 363. Saya rasa demikian. Jadi kita akan minta hasil salinan keputusannya di pengadilan. Dari Buleleng Bali, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!